Pemirsa petugas kepolisian Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara, menangkap seorang suami yang tega menggigit leher istrinya sendiri hingga tewas. Diduga pelaku nekat menganiaya istrinya karena mengalami gangguan kejiwaan sejak lima tahun terakhir. Inilah detik-detik anggota Polsek Bundulako bersama tim elang Polres Kolaka saat menangkap pelaku yang berupaya melarikan diri ke sebak-sebak. Saat dibekuk, Jumardi sempat melakukan perlawanan dan mengancam anggota polisi. Jumardi diketahui sebagai pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Kasmabuati, 36 tahun, warga desa Togua, kecamatan Undulako, Kolaka, Sulawesi Tenggara, tewas mengenaskan usai dianyaya suaminya sendiri Senin pagi. Saat ditemukan, korban mengalami luka gigitan pada bagian leher dan bulutnya berlumuran darah. Diduga Jumardi tegak menghabisi jauh istrinya karena mengalami gangguan kejiwaan sejak lima tahun terakhir. Kini Jumardi diamankan di kantor Polres Kolaka, guna menghindari abukan masa dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kini Jumardi Kini Jumardi Kini Jumardi Kini Jumardi Kini Jumardi